Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, terjadilah peristiwa yang ditandai dengan mandeknya ilmu pengetahuan, ekonomi dan budaya, akibat dari kuatnya posisi gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa. Zaman ini disebut sebagai abad kegelapan Eropa. Pada masa itu tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan menyebarkan pengaruhnya melebihi pengaruh gereja. Abad pertengahan juga sering diartikan sebagai periode kekuasaan agama, karena agama sangat mendominasi kepentingan masyarakat Eropa. Segala hal yang tidak berhubungan dengan agama dianggap melanggar hukum. Salah satu ilmuwan yang berani menentang pandangan gereja katolik saat itu adalah Galileo Galilei dengan teori heliosentrisnya. Di mana Galileo waktu itu mengajukan tesis, bahwa bukan matahari yang bergerak mengitari bumi, melainkan bumilah yang mengitari matahari yang diam. Perdebatan panjang ini berakhir dengan pengucilan Galileo, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Dewan Tinggi Agama Gereja Roma. Sebelum era renaisans, abad pertengahan di Eropa berlangsung selama kurang lebih seribu tahun, antara abad kelima hingga abad kelima belas. Saat itu, banyak terjadi perang, kelaparan dan pandemi. Awal abad pertengahan dimulai setelah jatuhnya Romawi kuno pada 476 Masehi. Eropa pada saat itu diperintah oleh banyak kerajaan dan belum terbentuk negara-negara seperti sekarang ini. Pada periode inilah terjadi berbagai peristiwa penting, di mana pengaruh dari agama katolik berperan besar terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan saat itu. Orang Romawi kala itu, lebih disibukan dengan masalah-masalah keagamaan dan mengabaikan ilmu pengetahuan. Karena terabainya ilmu pengetahuan, alhasil membuat masyarakat Eropa tenggelam dalam ketidaktahuan. Membuat kehidupan masyarakatnya terbelakang dan banyak percaya dengan cerita tahayul, mitos, serta penindasan sosial, buta huruf dan pelecehan seksual. Istilah zaman kegelapan pertama kali disebutkan oleh ilmuwan asal Italia yang bernama Petras. Dia menyebutnya, zaman kegelapan, karena kecewa dengan kurangnya literatur yang bagus pada saat itu, sedangkan di era klasik, sangat kaya akan kemajuan budaya. Di mana peradaban Romawi dan Yunani telah memberikan kontribusi kepada dunia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, filsafat, arsitektur dan sistem politik. Zaman kegelapan ini, seakan menghentikan peradaban dan tidak ada kemajuan. Bahkan masyarakat Eropa jatuh dalam kebodohan dan tatanan sosial yang rusak. Pada masa itu, orang-orang Eropa tidak memiliki visi yang jelas untuk membangun peradaban mereka. Semua orang tanpa terkecuali, dituntut untuk selalu berpegang pada dogma-dogma gereja, dan terdapat larangan untuk bertanya mengenai berbagai hal. Jika pihak gereja tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, maka orang yang bertanya akan dianggap sesat dan akan disingkirkan. Segala tindakan gereja akan didukung oleh raja yang berkuasa, sehingga kedudukan gereja dapat disetarakan atau bahkan lebih tinggi dari pemerintahan istana. Zaman ini diperparah dengan tingkat intelektualitas masyarakat yang kian menurun. Tidak ada satupun kaum terpelajar yang ingin meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat, karena mereka takut akan larangan gereja. Sehingga masyarakat hanya mengandalkan teori lama yang diperbolehkan oleh gereja. Bahkan tidak sedikit hasil-hasil pengetahuan yang dianggap sebagai sihir dan akan menyesatkan jiwa manusia oleh gereja. Periode kebodohan masyarakat Eropa ini bahkan sampai menyentuh pada hal-hal yang bersifat ilmiah. Seperti ketika muncul sebuah wabah penyakit baru, maka masyarakat akan menganggap hal itu sebagai ancaman sihir, dan harus ada pengorbanan untuk menghentikannya, baik itu mengorbankan nyawa manusia ataupun yang lainnya. Pada masa ini segala bentuk kebijakan pemerintah untuk urusan kenegaraan tidak diputuskan berdasarkan demokrasi parlemen, tetapi kebijakan negara akan diputuskan melalui rekomendasi Dewan Gereja. Sehingga mereka yang memiliki kedudukan di dalam gereja, menjadi sangat makmur secara ekonomi. Tidak seperti masyarakat biasa yang sangat kesulitan untuk bertahan hidup. Zaman kegelapan Eropa, menjadi sebuah kecacatan dalam peradaban Eropa, di saat peradaban Islam sangat maju di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. 13 Februari tahun 1633, seorang ilmuwan dan astronom terkemuka Italia, Galileo Galilei mulai menghadapi persidangan yang digelar gereja. Ia diadili lantaran mendukung teori Kopernicius, yang menyatakan bahwa bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Saat itu teori yang diakini Galileo, dianggap menentang apa yang diakini gereja, bahwa bumi adalah pusat tata surya. Karena itu, ia dipanggil dan dibawa ke meja hijau. Sejak kecil, Galileo yang lahir di Pisa, 15 Februari 1563, dikenal sebagai sosok yang cerdas. Putra seorang musikus tersebut mulai berkuliah di University of Pisa, menggeluti ilmu filosofi dan matematika. Saat usia 26 tahun, dia diangkat sebagai profesor di kampus tersebut, karena postulasinya yang mendukung teori Aristoteles, bahwa kecepatan benda jatuh tak konstan, bisa berubah tergantung beratnya. Kemudian, dari tahun 1592 hingga 1630, Galileo menjadi profesor matematika di University of Padua. Di kampus ini, ia berhasil menciptakan teleskop yang bisa membantunya melihat permukaan bulan dari bumi. Teleskopnya juga bisa membantu Galileo mengamati planet Jupiter lebih dekat dan kumpulan bintang yang disebut Milky Way. Namun semua berubah sejak tahun 1633, di mana Galileo menghadapi hukuman karena pandangannya tentang alam semesta, yang menganggap matahari sebagai pusat dari tata surya. Sehingga pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran gereja Katolik, yang percaya bahwa Alkitab mengatakan semua planet lain berputar mengelilingi bumi. Karena berbeda dan pada waktu itu otoritas gereja mendominasi segala hal, akhirnya Dewan Gereja menentang pandangan ini dan menuduhnya sebagai tindakan sesat. Selama abad ke-8 berlangsung, seseorang dapat dianiaya dan bahkan dihukum mati hanya karena bertentangan dengan doktrin agama. Seperti yang terjadi pada seorang astronom Polandia bernama Nikolas Kopernikus, yang menerbitkan teorinya tentang planet-planet yang mengorbit matahari, dalam buku On the Revolutions of the Heavenless Peres. Teori alam semesta yang berpusat pada matahari, dikenal dengan model Kopernikus. Teori heliocentris oleh Kopernikus tentang cara kerja alam semesta, menentang kepercayaan yang diterima secara luas, yang dianud oleh astronom Ptolemaus pada abad ke-2, yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Pada tahun 1616, Gereja Katolik menyatakan teori Kopernikus sesat, karena dianggap bertentangan dengan prinsip gereja dan ayat-ayat Alkitab tertentu. Teori heliocentris menggambarkan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Ilmu itu juga menentang geosentrisme, yang menempatkan bumi di tengah. Namun Galileo mendapat izin dari Gereja, untuk terus menyelidiki teori dari Kopernikus, selama dia tidak memegang atau mempertahankannya. Galileo menyangkal dirinya, memegang, keyakinan, dalam pandangan Kopernikus. Meski begitu ia terus menulis tentang masalah dan bukti sebagai sarana diskusi, daripada keyakinan. Gereja memutuskan bahwa gagasan matahari bergerak mengelilingi bumi, adalah fakta mutlak dari kitab suci yang tidak dapat disangkal. Meskipun fakta bahwa para ilmuwan, telah mengetahui selama berabad-abad bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Selama lebih dari satu dekade, Galileo tetap bungkam mengenai pemikirannya tentang alam semesta. Tapi dia tidak bisa menahan lidahnya selamanya. Pada tahun 1632, ia menerbitkan buku Dialogi Concerning the Two Chief World Systems, di mana ia menawarkan analisisnya sendiri, tentang model gereja dan model Kopernikus. Buku ini dengan cepat menarik perhatian para pejabat Inquisisi. Mereka membentuk sebuah komisi untuk mempelajari karya terbaru Galileo, dan menyimpulkan bahwa dia harus diadili karena ajaran sesat. Hal itu yang membuat Galileo melakukan perjalanan ke Roma untuk menghadapi Inquisisi. Seorang pastor bernama Vincenzo Masulani mulai menanyainya untuk mendapatkan pengakuan. Awalnya Galileo tidak mau mengakui kesalahannya, namun pada akhirnya Galileo harus mengakui beberapa kesalahan mengenai caranya menampilkan model Kopernikus untuk menerima hukuman yang lebih ringan. Pada tanggal 22 Juni 1633, setelah dinyatakan bersalah karena bid'ah, Galileo dipaksa untuk bertobat di depan umum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun karena pertimbangan usia, hukuman penjara seumur hidup tersebut diubah menjadi tahanan rumah. Kami memerintahkan bahwa dengan dekret publik buku Dialog Galileo Galilei, dilarang dan kami mengutukmu ke penjara kantor suci ini, selama kehendak kami, dan sebagai pertobatan yang bermanfaat, kami memerintahkan kepadamu bahwa untuk jangka waktu 3 tahun, engkau harus melafalkan 7 masmur pengakuan dosa sekali seminggu. Galileo setuju untuk tidak lagi mengajarkan ajaran sesat dan menghabiskan sisa hidupnya dalam tahanan rumah, hingga ia mengembuskan napas terakhir di usia 77 tahun. Dan lebih dari 300 tahun setelah kematiannya, gereja akhirnya secara resmi menyatakan bahwa keyakinannya benar, bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Terima kasih telah menonton!